Fakultas Sastra Universitas Warmadewa menggelar Yudisium dan Pelepasan Sarjana ke-59 di Ruang Sidang Sri Kesari Warmadewa Mandapa Unwar. Yudisium kali ini menunjukkan lulusan pada periode Mei 2019 sangat baik dan bila dibandingkan Maret tahun 2018, lulusan untuk periode ini menunjukkan peningkatan. Ketua Panitia Inyuman Juwana mengatakan jumlah lulusan yang di Yudisium pada periode Mei 2019 berjumlah 31 orang, yakni terdiri atas 7 orang laki-laki dan 24 orang perempuan dari program reguler A dan reguler B. Mahasiswa dengan lulusan IPK tertinggi diraih oleh Ide Bagus Yogadhanu Darmawan dengan IPK 3,91 dan mahasiswa dengan lulusan tercepat diraih oleh Niwayan Fahyaninir Malasari dengan masa studi 3 tahun 6 bulan 21 hari. Dilihat dari segi kuantitas, jumlah peserta Yudisium meningkat dibandingkan periode Maret 2018 sebelumnya. Yang 10, jumlahnya memang udara kurun di lokasi itu sudah membuat satu kesempatan, setiap jumlah Yudisium kurang dari 100 harus di Yudisium kapasitas. Sementara dekan Fakultas Sastra Prof. Inyuman Cardano mengatakan, peserta Yudisium pada periode Mei 2019 ini rata-rata lama studi yang ditempuh, yakni 3 tahun 6 bulan dengan indeks prasasi kumulatif di atas 3,00. Ini menunjukkan lulusan pada periode Mei 2019 sangat baik. Dibandingkan periode Maret 2018 sebelumnya, jumlah lulusan untuk periode ini meningkat. Prof. Cardano berharap lulusan dari Fakultas Sastra mampu bersaing secara global. Dan mampu merebut peluang-peluang kerja nantinya. Selama menuntut ilmu, mahasiswa menikirkan kecakapan di bidang bahasa Inggris, baik teori maupun praktis, selain belajar di dalam kelas dengan dosen. Yudisium ini kan, waktu tahun ini baru pertama kali dilaksanakan Yudisium beri Mei. Dan sebenarnya dengan kebijakan rektor bahwa Warma Dewa sekarang melakukan yudisium sudah selama 3 kali setahun, ini juga akan membuka peluang bagi mahasiswa kita untuk bisa bersaing merebut peluang-peluang untuk disidak, ataupun disidak, karena diberikan peluang 3 kali setahun, ya itu beriode Januari, Mei, dan September. Dengan begitu, jadi bagi mahasiswa yang serius dan ingin cepat tamat itu sangat memungkinkan. Mereka mengejar supaya bisa tamat di bawah 4 tahun. Mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk belajar langsung dengan mahasiswa Warma Dewa Internasional Program, WIP, sehingga kecakapan lulusan menjadi jauh lebih baik.